Jangan lupa like, share dan subscribe Baiklah guys, mari kita bilang car on the budget Kali ini ada solusi sih sebenernya, ini mobil yang murah tapi mobil baru Dan bener-bener untuk penggunaan yang sangat daily Dalam arti penggunaan yang bener-bener kakinya lah istilahnya Well, this is the car Suzuki Espresso Nah Espresso ini bisa dibilang City Car City Car atau K-Car ya, itu mobil yang kecil, compact car gitu Dan yang pasti yang jadi pemenangnya, untuk kalau menang mending bisa dibilang murah Oke, without further ado kita langsung ngomongin eksteriernya aja dulu Dan sebenernya kalau mobil ini dengan dimensi besar gagah ya Cuman karena mobilnya kecil jadi keliatan lucu gitu Well, without further ado kita langsung move to the side Let's go! Untuk velgnya sendiri, dia ini udah pake velg ring 14 dengan bantok 70 ya Lumayan tebal, lumayan keliatan pokok ya Mungkin kalau dibikin lebih gemuk, lebih oke ya Dan bisa dilihat nih, untuk bumper bagian depan Dia ini ke samping dan terus nyambung ke belakang nih guys Yang jelas banget untuk whole terrain Dan mobil ini punya ground clearance yang tinggi Jadi City Car ini, dia punya ground clearance yang tinggi Jadi bisa, bukan hanya untuk perkotaan Mungkin dia bisa masih ke jalan-jalan yang rusak gitu Bisa yang, pokoknya mobilnya bisa kemana-mana deh Whole terrain ya, semua jalan gitu Dan ini tampilan dari bumpernya sendiri Untuk bagian side skirtnya ini Dia ini ada tampilan warna silvernya nih guys Ini sama kayak di bagian depannya ya Jadi dia didominasi warna hitam, kemudian ada silvernya gitu Serius nih kalau dilihat dari samping Kayak body protector ya Dia pun ini City Car tapi membelikan tampilan yang gagah gitu Nah, untuk bagian handle pintunya emang dia modelnya masih kayak old school ya Jadi dia modelnya yang dari bawah gitu Dan untuk aksesnya dia masih pakai kunci gitu Well, it is what it is Untuk bagian atasnya dia pakai antena Bukan yang shark fin ya, model antena biasa Dia belum ada fork, belum ada ini ya Apa namanya? Roof rack Tapi kayaknya kalau untuk roof rack ini sebenarnya untuk mobil sekecil ini penting ya Tapi bisa lah dipakai roof rack yang opsional yang modelnya crossing kayak gitu Easy sih kalau itu Well, let's move to the back, let's go Well, kita sekarang udah di bagian at the rear ya Di bagian belakangnya Sampilannya lucu ya Seperti gue bilang tadi dari depan Bumpernya itu bener-bener dari depan, samping ke belakang ini menyambung semua ya Jadi seolah-olah mobil ini punya kayak body armor gitu Well, ditambah untuk lampunya sendiri pun dia masih pakai halogen juga Dan dia disini udah ada defogger gitu guys Ini banyak di beberapa mobil nih yang gak tau kenapa diilangin Tapi ini mobil masih ada defogger ya Udah ada spoiler di bagian atasnya Untuk membuka bagasinya pun dia masih menggunakan kunci atau bisa dibuka dari dalam sih Tanpa ada handle untuk membuka ya Jadi dia modelnya puter gitu Dan untuk bagian bawah sini To be honest Tampilan rear bumpernya Kayak ada kita lihat dari depan, samping, dan belakang Dia memberikan kesan yang tebel-tebel nih Kalau dilihat ya Kayak setengah bodynya Jelas banget kalau ini memberikan kesan kalau mobil ini emang cold train Kalau mati bisa ke segala medan Well, kita langsung aja ya cek bagasinya ya guys Nah, aku kasih modelnya Dia modelnya seperti ini guys Disini dia ada traynya Ini tray yang model kayak gini bisa dicopot juga Dan ini lumayan dalam ya guys Segini Biarpun gue lebih seneng kalau ini landai sih sebenarnya Tapi ini dia lumayan dalam Kalau ini dicopot Saya rasa buat large suitcase ya Full large suitcase bisa salah satu Tapi tentu lampu ini bisa dilipat nih guys Kita cobain aja ya Dicopot kayak gini Dan dia untuk pengikutnya gampang tinggal diparik seperti ini aja Nah, emang dia gak landai ya Bentuknya agak kayak gini Tapi saya rasa sih ini cukup lah It's more than enough untuk bawa barang-barang Alright After this kita bakal cek bagian dalamnya Let's move along Suzuki Espresso mempunyai mesin 1000cc 3 silinder Yang mempunyai tenaga 67 horsepower Dan mempunyai torsi 90 Nm Dan semua tenaga tadi Diselurukan ke dua roda depan Melalui transmisi AGS Atau manual 5 percepatan Alright guys Sekarang ini gue udah ada di passenger seatnya ya Ini Bisa dibilang lumayan luas Dengan tinggi gue yang 179 180 kurang lebih ya Lega banget Bisa diliat untuk bagian headnya aja nih Masih lumayan jauh nih Ini tanpa rambut gue yang di spike ya Buka kacanya pun dia masih menggunakan tipe engkol ya Yang diputer gitu Disini dia ada storage Satu aja Tanpa ada colokan USB Very minim Begini aja Untuk bangku belakangnya dia ada headrestnya dua biji Yang masih bisa di adjustable Untuk di bagian tengah ternyata Kalau di duduk ini masih nyaman guys Jadi dia seperti yang gue bilang ya Ada bangku belakang itu yang Bagian tengahnya itu menonjol Jadi gak nyaman Sedangkan kalau ini dia gak terlalu nonjol Jadi untuk di tengah pun duduk masih nyaman Seperti yang kalian lihat posisi gue masih sangat nyaman Jadi kalau bertiga nih ternyata emang masih nyaman Jadi gue rasa mobil ini emang lebih build untuk Mengangkut temen-temen kamu aja kali Yang butuh main bareng kemana Sangat nyaman Alright Langsung aja deh Kita dulu ke depan buat lihat video secara lagi Let's move along Let's move along Alright guys Sekarang ini gue udah ada di front row nya ya Untuk bagian cockpit nya Bagian supir nya Well Buat tinggi barat 179 180 krm lebih Termasuk masih nyaman banget ya guys Ternyata mobil kecil ini Nyaman juga Kita langsung move along aja Kita langsung ngomongin ke bagian dashboard nya ya Dashboard nya bentuknya emang sekilas kayak mobil elektrik Apalagi dia punya dashboard bagian tengahnya ini Bundar gini ya Bentuknya bener-bener kalau dilihat nih Agak lucu gitu bentuknya Unik Nah Untuk bagian AC nya di bagian atas Kemudian di sini juga ada ya Di dominasi warnanya hitam Dan bagian tengah dan AC nya ini ada list nya nih Di warnanya silver gitu Untuk setirnya sendiri Dia tidak ada tilt steering ya Dia hanya Oh guys Oh dia emang gak ada Jadi untuk bagian setirnya Dia memang part time Jadi dia tidak bisa Tidak ada tilt steering nya Dia hanya begini saja Untuk pengaturannya di sini Hanya ada volume Dan voice in command ya Nah Kita langsung move along ke bagian spirometer nya Di sini Dia ini semi digital ya Jadi ini modelnya dia bukan Analog tapi Kemudian Kita langsung ke bagian bawah Untuk bagian Window di sini dia bukan model Engkol ya Untuk depan dia modelnya Udah Pencet Tapi pencetannya di sini Bukan di sini Di sini Di sini Hazard Dan kalau kita ke bagian bawah Bagian bawahnya ini untuk air conditioner aja ya Semuanya modelnya masih pakai Model yang diputar gitu Bukan Bukan yang pencet pombol gitu Masih gaya old school lah bisa dibilangnya Dan untuk bagian bawahnya lagi Di sini ada colokan 12V Dan di sini Ada USB Oke Ada lumayan Di sini ada bagian buat charging port nya juga Dan di sini juga ada compartment ya Buat naro Dan di sini ada Mark holder nya buat 2 biji Nah untuk mobil yang unit yang kita pakai ini sekarang Ini unit nya yang manual ya Tentu juga ada yang matik nya Semuanya tergantung keperluan anda tuh Dan mobil ini juga ada 2 airbag ya guys Di sini ada compartment Ya modelnya yang kaya biasa Ini juga Ada buat naro storage ya Kalau beli kaya handphone gitu Misalnya naro disini Bangku nya Bahannya masih suede Dan ini Masih Manual ya Sorry bukan suede Tapi fabric maksud saya Kemudian Ini juga sama ya Semuanya masih Manual Nah Sekarang kita ngomongin Di sini Feature dari head unit nya Ya Karena dari tadi kita lihat ini Semua sangat minim ya Hanya full black gitu aja Dan air conditioner aja Sekarang kita Move ke bagian head unit nya Untuk head unit nya ini Ternyata ini udah Compatible dengan Iphone Dan Android Oke Kemudian Kita pencet di sini Di sini Model nya udah touch screen Dan jelas ya Semua yang biasanya ada di bagian Spirometer Semuanya malah ada di Head unit nya Dan di sini Semua catatan Adanya di sini Parking sensor Terus bahan untuk Mengetahui catatan Konsulsinya Karena kita tahu ya Mobil ini Sangat irit ya Sebenernya mobil K-Car atau City car ini Sebenernya salah satu solusi Untuk anda Untuk mencari mobil irit Bisa dibilang kata irit Atau car on the budget Nah Setelah kalian lihat semua ini Untuk mendapatkan mobil Dengan Harga yang Juga irit Ya Setelah kita omongin Sama mas asin di depan Patutkah mobil ini Untuk diimpit Dan patutkah mobil ini Untuk dimiliki Untuk penggunaan Yang sangat Daily ya Dalam arti Penggunaan mobil yang Sangat sering gitu Bagai kakinya Atau sehari-hari ini Menggunakan mobilitas Yang sangat tinggi Saya rasa mobil ini Mungkin Jadi solusinya Well Let's move along Alright guys So what do you guys think Tadi kita udah lihat ya Suzuki Espresso Ya tadi ya Dari Exteriornya Interiornya Dan ada picturenya juga Ya Mobil Or on the budget Yang cukup menarik ya Oke Wadah-wadah-wadah Di sebelah saya ini ada mas asin Siapa om? Seperti biasa Mas perkenalkan ke ID viewers Siapa om? Siap Ya temen-temen kes edi Saya dengan Hasim Untuk showroom kami Tepatnya di Jalan Dewi Sartika Nomor 173 Cawang Jakarta Timur Om Kalau temen-temen Mau info untuk detailnya Boleh kontak kes hasim Di 0812 2012 7435 Mas Ya Sekarang kasih tau dong Kira-kira Suzuki Ini buat Mau ngambil unit Suzuki Espresso ini Ada promo apa mas? Promonya beragam sih om ya Yang pastinya sangat menarik temen-temen Nah untuk Espresso ini Kita bisa Start DP itu Minimal 5 juta om 5 juta Atau Mau angsuran yang ringan pun bisa om Mulai dari 2 jutaan aja Dari 2 jutaan bisa Betul sekali Atau promo yang lainnya Mungkin bunga 0% Kita bisa juga om Bunga 0% Atau tenor panjang sampai 8 tahun itu Kita bisa Jadi Banyak pilihan sih om Kalau untuk ini ya Kalau untuk Bicara kredit ya Kalau untuk Cash juga Kita diskonnya besar om Gitu Di kepala 2 lah om Luar biasa ya Mas Mas Kita sempat ngomong Katanya ada masalah Mau cash drive juga bisa ya Oh iya Siap Nah kalau temen-temen cash edi nih Yang gak sempat ke showroom Gitu kan Itu kita bisa ada pelayanan Home test drive om Jadi nanti temen-temen cash edi Tinggal info aja ke asim Info untuk jamnya Atau waktunya Kemudian tempatnya dimana om Kita yang akan bawakan unitnya kesana Kayak gitu Wah pokoknya semua kemudahan Segala macem tuh Ada semuanya Kan ada yang mau di kamar lagi gak? Oh iya Mungkin terkait Free free yang diberikan ya om Oke Kalau ini kan Oh iya Ini unit Espresso ini Ini kita free jasa service Kemudian Kalau temen-temen cash edi nih Khususnya nih Untuk minimal 5 SPK pertama Saya berikan free aksesoris Wah gila Udah gitu dikasih free aksesoris Betul Oke guys So what are you guys doing? Jadi udah Untuk detailnya nanti boleh kontak dulu om Pokoknya semuanya Kalau misalnya Tertarik Atau mungkin pengen lihat Atau pengen Ini mah pengen coba Lihat mobil ini Unitnya kayak gini Gimana bisa Boleh om Silahkan Alright guys So what are you guys Please? Ini our review for today Dari Suzuki Expresso ya My name is Dari Zila from Sars ID Sars ID Okay Thank you guys Thank you 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 Thank you